Halo teman-teman semua Jadi disini kita akan mencoba ya Atau menghitung bagaimana mencari nilai RSD ya Atau kepanjangannya adalah Relative Standard Deviation Nah RSD ini itu sama dengan Coefficient Variation atau Coefficient of Variation ya Atau disebut juga CV Horwich teman-teman Itu sama ya Jadi pertama-tama misalkan kita mempunyai beberapa data Disini adalah data replikasi ya Karena kita mau mencari RSD Disini contohnya ada beberapa larutan Yang memiliki konsentrasi yang sama disitu ya Disitu konsentrasinya itu adalah 400 ppm Dan ada 6 kali replikasi atau pengulangan disitu Dimana masing-masing kadarnya itu Dalam apa namanya Dinyatakan dalam persen kadar ya Itu adalah mulai dari 80,34 80,26 79,79 80,03 79,83 Dan juga 79,94 Nah Dari data-data ini Dari data-data ini pertama kita masukkan dulu ke kolom variable Tadi adalah kolom hasil replikasinya ya Dimana nilai X nya itu tadi adalah Persen kadarnya Kemudian ada X rata-rata Yaitu rata-rata dari nilai X Dan didapatkan hasilnya adalah 80,03 Kemudian kita masukkan juga X min X rata-rata ya Berarti X yang ini dikurangi X rata-rata Kemudian dikuadratkan Itu masing-masing hasilnya adalah ini nih Jadi misalkan untuk X yang X min X rata-rata kuadrat pertama itu berarti X yang ini dikurangi dengan rata-rata Terus dikuadratkan Hasilnya adalah sekian gitu Makanya Formula nya adalah Sama dengan dalam kurung E6 dikurangi F6 Kemudian dikuadratkan ya Itu nanti di awal ini untuk menghitung namanya standar deviasi teman-teman Baru setelah itu kita hitung RSD atau nilai AV di situ Nah untuk standar deviasinya berarti Kita cari dulu tadi Yang pertama itu adalah nilai X X itu dari data hasilnya ya Di sini adalah persen kadar Kemudian X rata-rata Dan kemudian adalah X min rata-rata yang dikuadratkan gitu Nah sekarang kita sudah dapat nilai-nilai variabelnya Sekarang kita lihat di sini rumusnya Untuk nilai Untuk rumus dari standar deviasi adalah akar ya Dalam kurung Sigma X min X rata-rata dikuadratkan Berarti yang ini teman-teman Hasil yang ini tuh dihitung Sigma nya atau disammerikan gitu Atau totalnya berapa lah Dibagi dengan n min 1 N itu adalah jumlah kadarnya berapa Jumlah data kadarnya berapa Dikurangi 1 Kalau di sini berarti karena jumlah kadar datanya itu adalah 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dikurangi 1 itu sama dengan 5 Teman-teman Makanya di sini berarti Sigma X min X rata-rata dikuadratkan Itu hasilnya adalah 0,25 Dimana formulanya adalah sama dengan Sum G6 sampai G11 Dari G6 sampai G11 Seperti itu ya Sedangkan untuk nilai n min 1 nya adalah 5 Nah Berarti Sigma Dalam kurung X min X rata-rata Dikuadratkan Dibagi n min 1 adalah ini Dibagi dengan ini Hasilnya adalah 0,05 Atau di formulanya berarti sama dengan J4 dibagi J5 teman-teman ya Nah dari situ kita bisa dapat bahwa Nilai RSD nya adalah Akar dari nilai ini nih Berarti Sama dengan SQRT Ini adalah formulanya ya J6 Berarti akar dari J6 Hasilnya adalah 0,23 Berarti nilai SD atau standar deviasi dari replikasi ini adalah 0,23 Nah bagaimana cara kita menghitung KV atau RSD atau CV Horwitz di situ Berarti Nilai SD Dibagi dengan rata-rata Dikali 100% ya Berarti Nilai yang ini nih 0,23 Dibagi dengan 80,03 Dikali 100% Berarti J Sama dengan J8 Yang ini ya J8 Dibagi dengan F6 Yang ini Dikali 100% Dan didapatkan Hasilnya adalah 0,28% Jadi seperti itu Jadi pertama-tama Kita bisa cari dulu nilai SD nya Nah dari nilai SD itu Atau nilai standar deviasi Nanti kita bisa cari Nilai KV Atau relatif standar deviasi ya Nah untuk sekedar pengetahuan Teman-teman ya Untuk nilai RSD ini Itu yang baik Jika Jika Itu biasanya adalah Di bawah 2% Sedangkan disini kita dapat Nilai adalah 0,28% Berarti bisa dinilai Bahwa hasilnya itu cukup Baik Karena dimasuk ke dalam Persyaratan Seperti itu Oke mungkin gitu ya teman-teman Untuk pembahasan kali ini Semoga materinya bermanfaat Terima kasih Terima kasih